Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Aksi ratusan ribu pasukan Rusia di perbatasan, ternyata membuat Ukraina menyerah untuk masuk menjadi anggota NATO. Dari data yang dirangkum, Presiden Ukraina, Zelensky pada tanggal 17 Februari tahun 2022 mengatakan, kami sebagai negara ingin bergabung dengan NATO dan telah mencobanya selama bertahun-tahun. Namun prosesnya terhenti. Ia lalu berkata, ada sebab dan akibat terkait itu. Tidak hanya Rusia yang menolak Ukraina bergabung dengan NATO. Namun ada negara NATO yang tidak setuju dengan keanggotaan Ukraina dengan mendukung Moskow, ucap Zelensky tanpa merinci negara tersebut. Dan hanya berharap, negara tersebut dapat berubah pikiran. Zelensky juga menyebutkan, kami tidak ingin mengambil risiko dengan merusak hubungan diplomatik. Dari data yang dirangkum, terkait pupusnya harapan Ukraina menjadi anggota NATO tersebut. Zelensky menyebutkan, saat ini, warga Ukrainalah yang berhak menentukan masuk atau tidak nyakif ke NATO. Namun, untuk sekarang, tampak tidak mungkin melakukan referendum di tengah situasi yang bergejolak di perbatasan. Ini disebabkan jalan menuju NATO dan Uni Eropa sangat panjang. Dan Ukraina perlu jaminan keamanan untuk menempuh proses itu, ucap Zelensky. Bayangkan bro, kira-kira, kalian milih digampar Sarbomba Abah Putin, atau mundur selangkah demi keamanan rakyat dan negara. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.